Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammad Faslun bisawm Masih lanjutan dari kitab Wasiyatul Mustafa Hari ini Faslun bisawm Fasal tentang puasa Tentang puasa Puasa menurut bahasa adalah menahan Ini nadar tulis sawlil Ini nadar tulir rahmani sawma Jadi kata-kata Puasa maknanya menahan Menahan daripada bicara Menahan daripada obrolan-obrolan Itu namanya puasa Macam-macam jenisnya Dia menahan makan Menahan minum Menahan itu Jadi maknanya imsak Secara umum Secara khusus Diatur magama Dari mulai terbit pajar subuh Sampai dengan Maghrib Dengan pakai niat Niatnya ditaruhnya itu Masuk maghrib Artinya di waktu malam Niatnya diajarin Niatnya diajarin Puasa sunnah Ataupun puasa Pardu Romabon Ada yang membatalkan Puasa Atau membatalkan Pahla puasa Nah kita lanjutkan dulu Qaslun pisholm Ini satu fasal Tentang puasa Bagaimana Agama melihat Kedudukan puasa Ketinggian puasa Martabatnya puasa Dilepel apa dia Qala alaihissalatu wassalam Bersabda nabi Sallallahu alaihi wassalam Man soma romabon Siapa yang puasa Romabon Ini siapanya Enggak umum Khusus untuk orang Mumin Untuk orang kafir Enggak bisa masuk Wilayah ini Ya 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 Yuhallazina amanu Kutiba alikum Musyiam Ya Yuhallazina amanu Haya orang-orang Yang beriman Yang beriman Kepada Allah Yang benar Ada orang Yang beriman Tapi Menurut dia Iman Tapi tidak benar Ini gak masuk Ya Ayuhallazina amanu Kutiba alikum Musyiam Kuma Kutiba alallazina Kita lanjutkan lebih dahulu Man soma Ramadan Sebuah orang yang puasa di bulan Ramadan Ramadan wajiban Wajiban tidak bisa dinajarin Yang dinajarin adalah Manakala puasa sunnah Menjadilah hukum wajib Pahlanya dia dapat juga pahala wajib Seorang datangnya bulan syaban Seorang itu bernajar Untuk puasa satu bulan penuh Di bulan syaban umpamanya Puasa di bulan syaban hukumnya sunnah Atau di bulan rajab hukumnya sunnah Karena dinajarin Jadi wajib Namun dia dapat pahala wajib Double Puasa kita Nah disini Man soma Ramadan Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan Orang menunggu bulan Ramadan Oleh karena itu kan kita suka baca doa Allahumma barik lana fi rojab bawa syaban Wa belirna Ramadan Berikan keberkahan kami Di bulan syaban Di bulan rajab dan syaban Berkah-berkah itu bertambah-tambah baik Bulan rajab Dituntut kita oleh agama Untuk banyak baca istighfar Dengan bentuk sigoh atau lafaz istighfar apapun Ada yang bikinin ya istighfar tersebut Dengan Rabbi Firli warhamni wa tubh'aliyya Atau lainnya Atau syedul istighfar Allah man ta robbi la ilaha ilaha Anta laktani wa na'am luka Di bulan rajab Atau dia baca Astaghfirullah 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 Wa atubu ilallah Wa atubu ilallah Terserah Yang penting Bentuk istighfar Nanti masuk bulan syaban Dia berbanyak salawat Badan nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu bebas Bentuk salawatnya Dia mau baca Allahumma salli ala muhammad Wa ala alih muhammad Atau pakai Sayyidina Allahumma salli ala syedina muhammad Wa ala ala syedina muhammad Atau Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala ala suldah Bebas Ya Bebas Atau Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Begini Mau baca lagi Yang banyak Yang panjang-panjang Terserah Yang penting Di bulan syaban ada tuntutan kita meskipun tuntutan itu adalah sunnah kita kerjain sholat Allah tiap hari ada yang mau yang seratus ada yang mau berapa semampunya kita yang penting kita tampil kalau dipanggil dalam kebaikan jadi iman sama Ramadan siapa orang yang puasnya di bulan Ramadan dikasih itu pilih paling abdul bulan, bulan Ramadan paling abdul bulan bulan Ramadan coba dikasih bulannya nanti disitu bulan Ramadan ada Laylatul Gadar paling abdul malam malam Laylatul Gadar dikasih hal-hal yang semacam ini biar kita punya umur pendek tapi isinya padat dan isinya itu barang-barang mahal itu kan yang kita bawa kita banggakan ya bertemu kepada Allah melalui jalan ini gak lepas dari kematian pintu kematian kita mesti lewatin tidak ada satu orang kecuali masuk dalam pintu kematian nah kita diajarin agama jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak Islam tidak benar-benar pegang Islam sepiliin Islam gampangin Islam teti-hati orang yang pilih sepiliin Islam gampang-gampangin remeh-remehin cuek aja dengan Islam sabudu aja dengan Islam meninggalnya khifa'al su'il khatima dikhawatirkan su'il khatima penghabisan yang buruk bahasa kita di ujungnya jelek itu kan bahaya kalau disampi keluar daripada Islam selamanya di neraka waliyatubillah selamanya di neraka kalau hidup dunia paling berapa tahun inti maunya berapa tahun dikasih tahu dikasih nama Allah 100 tahun kita punya tenangnya udah kurang kuat sekarang kita rasain aja gini hari kita udah payah padahal umur kita baru 50-60 udah melahin pada reot udah melahin kita punya baut udah balik kendor mau dikasih lagi umur hampir 200 tahun padahal kita udah ya Allah gak kuat dikasih umur nabi sallallahu umur nabi sallallahu sallallahu antara 60-70 disitu kita isi isinya dengan kebaikan kalau kita gak isi nanti kosong pulang ke akhirat semuanya kosong ada bareng-bareng kita perbaiki apa lagi katanya wajitana bal haram fi hisoma wajitana bal haram di jauhin yang haram dalam puasa ramadhan bulan yang mulia hati-hati jangan terbarang manfaatin jangan kita habisin dengan hal yang haram padahal ya Allah bulan puasa masih begitu aja lagu kita gak berobah-obah gak berobah-obah kita puasa mau buka apa aja kita beli apa aja kita ada beli di jalanan emang sengaja banyak yang jualan biarin dia urusan dia yang jualan bukan urusan kita dia mencari napakah dia mencari rejeki biaya hidup kita menjamin kita larang kan gak gak boleh biarin urusan dia kita beli berbanyak jangan kagak tapi bukan buat kita masalah bawain masjid bawain atau kita di rumah kita kebenaran orang banyak lalu lalang lalu lewat giliran mau menjelang maghrib kita kasihin itu kita jadi orang beken top ngerti agama tapi kalau urusan buat dia buka puas ya dia demennya ngopi umpamnya kopi dah kopi dulu deh diminum dibatalin umpamnya puasanya jangan ngebatalin puasanya habis rapi ngerokok rokok kan makru hentara-hentaran apa dah ya hentara-hentaran apa gitu jangan buru-buru dengan hal yang sifatnya makro jadi wajibnya nabal haram apihi dan dia jauhin hal yang haram dalam bulan ramadhan puasanya dijaga dari barang yang haram dirinya juga dijaga dari hal-hal yang haram ramadhan kur'an kur'an disitu diturunin bulan ramadhan agung ini ramadhan tanggal 17 ramadhan nuzul kur'an jadi kalau agama bilang ini ramadhan adalah satu bulan yang agung kita gak agungin kita gak gembira buat urusan dunia aja nyari duit wah ini ramadhan kenceng pokoknya wajib koko kenceng kita bisnis kenceng apa aja laku kalau itu kita lagi mau panen panen urusan dunia panen akhirat paling pahalanya gimana 11 bulan kita nyari dunia 1 bulan buat akhirat kita gak mau masya Allah agama bukan begitu orang-orang dulu aja nih orang-orang dulu cerita orang-dulu memang kita sih bukan orang-orang dulu tapi kan cerita yang bagus boleh kita ikutin kita turutin tiru kita contoh dalam satu minggu aja minggu diambil satu hari jumat di libur di ibadat beribadat tapi dikatakan cukup kita seminggu satu hari kita ibadat yang benar-benar benar hari jumat di berhenti di berhenti namanya di istirahat di berhenti dari kerja macam-macam dia ususin aja diajarin malam jumat dilihat itu yang diajarin suruh baca ini baca ini baca itu baca itu baca kita kan gak bukan baca ini baca itu kita ini kita itu ini bagian ini gak dia mutuh aduh pikiran kita pikiran duit bukan gak boleh tapi kita dikasih dikasih siapa arahan semacam itu orang dulu begitu dalam satu tahun disirahat satu bulan kapan Ramadan benar-benar dimanfaatin buat ibadat ada yang berangkat ke masjid etika gak ditolek-colek ditubininya disiapin udah duit buat biaya gak jadi bemerang buat orang kesesahan buat orang dimana-dimana enggak emang diambil duit buat ibadat duit kan kalau kita gak ajak ibadat lagunya begitu paling kita kumpulin di bang dapet bunga kita doyan bunga makan lagi kita habok lagi padahal kan hukumnya agama ada kasih tahu kita belagak pilon aja masih begitu begitu orang kalau belagak gak tahu nanti dibakar di neraka Allah gak belagak tahu aja lagi begitulah pekerjaan hambaku aku pun juga melakukannya semacam itu karena dia yang punya kerjaan udah kita lanjutin wajitan apa haram apihi dan dia tinggalin haram pada bulan ramadhan itu apa jenjadisnya haram wal buhtana kedustaan 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 kebohongan kebohongan itu ditinggalin bukan sematek karena ini dihususkan lagi khusus ramadhan dengan keberkahan ramadhan diminta ya rab dengan keberkahan ramadhan mungkin kan ulama-ulama bikin tuh ya gasida gasida ramadhan 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 bilgabul wal gufran dengan kebesaranmu ya ramadhan ramadhan besar ditulis ditulis al-qur'an shahrul ramadhan ladhi undila fihil qur'an perhatiin tuh jangan kagak gitu bareng-bareng dah minta taufik hidayat maulat ta'ana biar ada perubahan dalam memanage hidup kita wal buhtana ditinggalin juga dijauhin banget hindarin udah marah ditolak dia tolak tiga apa dengan kedustaan tersebut bohong yang jadi racun menurut kita kata Allah wailulil muqadzid celaka di dunianya ataupun di akhiratnya bagi orang-orang yang bikin keborongan kebohongan itu tidak melahirkan kecuali kebohongan kedua ketiga keempat memang ada sifat bohong yang yang sebenarnya bukan bohong sebenarnya contohnya begini orang tua pagi-pagi dicariin makanan anak-anak dibikin orang tua dulu kan rajin masak orang tua dulu rajin masak buat anaknya pada berangkat latih anaknya bilang mak ibu ibu atau mak udah sarapan udah padahal orang tua belum dia gak katakan belum kepada anaknya biar anaknya girang makan ketelen udah sarapan udah udah gue kenyang ayo makan yang benar bohong orang tua begitu kan gak dianggap bohong agama kalau orang tua berjujuran di saat itu ngomong ibu udah makan gue belum makan pengen makan itu anak gak jadi makan ayo deh boleh makan saking orang tua mendahulukan anaknya itu coba perhatian orang tua dulu lah kita kan ngalamin orang tua kita bagaimana ngelakonin kita pagi-pagi dicariin dibuatin sarapan bukan nyari sarapan kalau dulu bikin ada namanya nasi goreng ada namanya nasi nyanya ada namanya kerak yang kerak nasi yang pulung-pulung pakai garam yang kita diseru makan orang tua belum makan belum makan dia nanya ibu makan atau ibu udah makan ya mak udah makan orang kita ngomong kan lu bukan omi mau udah makan mau udah makan kata ibu dia bilang udah kenyang coba sebegitu apa yang dia anggap itu kedosaan enggak bahkan itu terpuji pahamin coba itu terpuji terpuji bukan dia niatnya bohong gak ada niat bohong orang tua niatnya sebaik itu anak makan dengan legih masuk perutnya itu bukan kebohongan anaknya anak kecil ibunya datang puas kan gak puas ibunya kalau mau makan dicari di kamar ditanya di mana anak kecil kan suka nanya lagi ibunya lebih berani artinya lebih dekat ibu puas 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 yang benar padahal orang tua enggak lagi puas kalau dibilang ngomong ibu gak lagi puas anak kecil gak ngerti ibunya gak puas ibu lagi datang lagi datang anak gak ngerti datang gak boleh puas ntar di ngomong sama diri ntar di ngomong ibunya kalau gitu enakan datang hat gak puas bu yang tertanam sama diri tidak puas itu lebih enak enakan gak puas ibu diri gak puas di ngomong itu orang tua gue puas padahal waktu di ngomong gue puas itu atau ibu puas gak niat mau bohongin anak bisa di ngerti gak ya jadi jangan kita memponis yang sebenarnya ada niatan baik orang tua gitu dah itu wal muhtana dan kedustaan jadi jangan begini juga gitu gue bohongin lo baik kan ada orang yang sebenarnya omongan doang padahal memang niatnya jahat niatnya jahat tujuannya ngelabuhin orang bohongin orang supaya itu sih memang tulen bohong tuh tulen bohong sekali dah wal muhtana dan kedustaan rodi apa balesannya siapa orang yang puas di bulan Ramadan di jauhin yang haram di bulan Ramadan dan di jauhin lagi kedustaan kedustaan rodiya anhu rahman Allah akan redo amedih ya Allah jadi situ tadi tuh redonya Allah tertera itu masuk redonya Allah kalau Allah udah redo udah aman dah udah aman kalau Allah udah redo apa apa aja yang kita kerjain pasti dalam redonya di arahin bukan bukan kita ngomong begini ngomong kita kan ngomong kurang ngerti agama kalau Allah ta'ala udah redo apa yang kita kerjain apa aja juga Allah ta'ala redo kita mau gile kita gak bener Allah ta'ala udah redo ya gak begitu Allah redo nanti diarahkan kita dengan hal-hal yang Allah ta'ala redo kayak kita udah senang anak kita doain biar Allah ta'ala agar anak terarah dengan hal-hal yang redo kalau anak udah bener kecimplung jatuh kecembur jatuh dimana di medan yang gak bagus lagi ya Allah bagaimana itu orang padahal Allah arham rahim itu itu lanjutin radiya anhur rahman maka redo Allah ta'ala kepada dia wa'au jabalah ul janana dan Allah pastikan buat dia sorge kayak semacam ada kontrak kerja hitam diatas putih coba tapi dengan syarat mana soma haramadona wajetana ba haram apihi wal buhtana bener-bener puasa dijaga puasa bener-bener ya dalam kesehatan puasa pasti sehat kamu puasa pasti engkau sehat puasa juga sakit coba hitung setelah inti inti kan gak ngerti sehat atau sakit tanya dokter cek darahnya cek semuanya dalam keadaan kita puasa beda kita mau ditindak operasi disuruh puasa jangan makan sekian jam ada api dah kita lanjutin wah jabalahul janana Allah ta'ala pastikan dia bakalan janan 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 jinan bukan janan janan hati kalau jinan sorge kalau janan hati wah jabalahul jinana maka Allah ta'ala pastikan buat dia tetepin buat dia al jinana sorge sorge bermacam-macam sorge kan kemarin kita cerita ada sorge namanya pintu pintu duha nah disitu ada suara siapa orang yang dahulunya rajin sholat duha dimanapun dia berada dipersilahkan untuk masuk sorge melalui pintu ini ada namanya babul paroh dia bikin orang girang kalau ada anak-anak dibawa permen atau dikasih digirangin anak-anak ada orang-orang yang miskin digirangin mencari bantuan bukan ngirangin ini maknanya ngelawak bikin orang kertawe bukan begitu bukan salah kalau kita gak bisa napsirin gak bisa ngertiin hadis udah diam aja dah selamat daripada kita so aksi so aksi so napsirin napsirin akhirnya jadi gak bener jadi gak bener kalau kita kan napsirin sesuatu menghasilkan keterangan sesuatu seenak bro kita gak boleh kita lanjutin wahai siapa orang yang mengiringi ramadhan habis kelar ramadhan tanggal satu lebaran tanggal satu lebaran semuanya tanggal satu lebaran ini lebaran hari selase tanggal satunya yang awan ini hari 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 apa hari rebuh berarti dia udah dua sawal enggak dia tetap satu sawal hitungannya yang beda gitu selesai gak ada orang yang dibilang oh dia itu lebarannya hari selase hari rebuh berarti dua sawal kagak tetap satu sawal uase lebaran itu satu sawal ramadhan satu ramadhan tendang harinya udah masuk atau waktunya udah masuk atau belum itu lain hal begitu tuh agama kayaknya jangan jadiin masalah yang besar itu bakalan menyongsung ramadhan ada yang udah puas ada juga yang belum puas menurut pendapat yang belum ini belum masuk bulan ramadhan bagi yang satu bilang ini udah masuk gak pasal udah agama udah arahin semuanya agama udah arahin kita gak dalam bidang agama emang kebingungan oh dia puasanya besok kita sekarang mendingan besok aja nah besoknya kita giliran lebaran lain lagi ah emang dia tuh orangnya beda tuh sama kita orang padanya jangan 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 kita gak ngerti urusan yang begini lebih bagus kita jangan bicara no comment udah kita lanjutin dulu siapa orang yang ngikutin ramadhan setelah rapi ramadhan berapa hari 30 hari berapa hari 29 hari ramadhan antara 2 tuh oh dia ramadhan 28 masih kurang paling kagak antara 29 atau 30 udah siapa orang yang ngiringin ramadhan habis kelar ramadhan rapi diiringin jadi anggal 1 syawal dia lebaran besoknya dipuasa lagi bisitin min syawal 6 hari daripada bulan syawal ini agama bilang gini jadi tanggal 2 syawal kita udah puasa lagi udah puasa lagi itu yang buken buat orang cakep itu dah ya jadi dia habis puasa disawal di lebaran habis lebaran habis puasa ramadhan kan dilebaran habis lebaran dia tambahin lagi 6 hari berturut-turut apa itu jaminan min syawal kata ballahu lahu Allah ta'ale catat lahu buat dia puasa satu tahun penuh pahlawan itu puasa satu tahun penuh dicatat Allah ta'ale dan kalau Allah ta'ale udah catat itu seperti kalau kita bilang udah catat tintenya kering kering artinya udah tetap gak bisa diroboh lagi permanen Allah ta'ale kasih pahlawan seperti puasa satu tahun penuh kita gak bisa langsung tanggal 2 nyisawal kita puasa gak pape agama kalau gak bisa segitu ya udah inti bisanya kira bagaimana bisa deh kalau udah seminggu aneh bisa gitu ya deh gak masalah 6 hari inti puasa artinya bisanya sebelum seminggu sebelum akhir sebelum akhir bulan sawal di ujung sekali jadi artinya 6 hari sebelum akhir bulan sawal hanya bisa kerjain hanya agama bilang kalau ada kesempatan jangan tunda tunda ya coba kesempatan kalau ditunda tunda biasanya ya begitu dah kita tahu sendiri jadi kita entar 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 lantar kan begitu nah sampai disini dulu insyaallah pada pertemanan akan datang paslun bis sodakoh wallah allahu a'lam bis sholah bah di hai di